disini kita sudah mempunyai semua dinding-dindingnya terextrude ke atas sekarang yang akan kita lakukan adalah menggeser dari lahan sisi ini kemudian saya akan gunakan move tool klik titik ini kemudian pastikan dia pada red axis, tekan shift drag terus sampai snap pada dinding ini demikian pula bagian sisi belakang ini saya coba putar sedikit gunakan M klik pastikan dia snap pada green axis tekan shift sampai dia snap disini klik kemudian berikutnya pada sisi ini hal yang sama klik M drag shift lalu saya akan mengutar sisi ini M klik shift sampai dia snap titik ini kelihatannya belum snap oke green axis snap seperti itu kemudian kita akan melihat pada bagian ini untuk teras saya akan gambar saja dengan garis line klik lalu saya akan menghapus bagian ini iris 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 sama halnya untuk bagian sisi ini saya akan tarik gunakan line klik klik lalu saya akan menghapus bagian ini iris iris dan ini pun demikian iris dengan demikian sekarang kita sudah mempunyai keseluruhan dari dinding kita ini berikut dengan lantainya tinggal kita menentukan ketebalan dari lantai tersebut ini untuk yang belakang pun demikian jika kita memang menginginkan hanya ada teras di sini maka kita menggunakan line klik klik dan klik lalu kita akan menghapus pada bagian ini iris seperti ini hapus pula garisnya iris dengan demikian sekarang kita sudah mempunyai bangunan kita utuh hanya untuk denah lantai dasarnya ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati